Jadi inilah yang namanya bondek guys ya Ini adalah pengganti daripada papan cordak rumah berlantai 1, 2 mungkin, 3 Dengan menggunakan bondek ini tentu akan menghemat banyak anggaran Terutama pada material yang kita gunakan guys ya Jadi kita menghemat pengeluaran untuk bekistingnya Ada diantaranya paku, papan, usuk dan tentu masih banyak lagi yang akan kita keluarkan guys ya Untuk cordak Dan jika kita mengecordak rumah lantai 1 seperti ini Kita akan efesien tentunya kuat Sangat terjamin memutuhnya Karena dengan menggunakan ini kekuatan lantai kita akan pokok Ya guys ya Nah untuk penyusunannya sendiri disini akan saya sedikit revieukan Disini ada Mas Ali dan Om Jen yang sedang merakit Untuk langkah yang pertama kita siapkan belok gantungnya seperti ini guys ya Jika sudah kita ada bondeknya seperti saya ini langsung kita gelar Dan kita perhatikan sudi kiri kanannya Kita kunci disini guys ya dengan menggunakan besi Jadi sekeliling dinding ini sudah ada besinya guys Ini bondek Jadi disini mereka melakukan pemotongan Buat rekan-rekan yang mungkin ingin melakukan pengecoran lantai dat Untuk rumah tingkat 1 atau 2 Teman-teman saya saranin pakai bondek ya guys ya Karena dengan menggunakan bondek seperti ini tentunya kita ringkes Jadi kita cukup menyediakan balok gantung Jika balok gantung sudah tersusun rapi di atas Slup bata kita seperti ini Kita langsung gelar saja ini yang namanya bondek Dan untuk bondeknya sendiri ini bermacam-macam ukuran ya guys ya Dari mulai ukuran 3 meter 5 meter dan 6 meter Ini saya menggunakan ukuran yang paling panjang 5 meter dan saya juga disini menggunakan ketebalan tingkat 1 Jadi bondek ini memiliki ketebalan 0,75 dengan 0,705 ya guys ya Buat teman-teman yang mungkin ingin menghemat budgetnya Jika terlalu mahal Teman-teman bisa membeli yang nomor 2 saja guys ya Karena sangat kokoh sekali Lihat guys diincak seperti ini Ini tidak ada sama sekali dia lentur ke bawah guys ya Karena bondek ini betul-betul kokoh Semen basah saja dia sudah ditahan Apalagi sudah kering Pokoknya yang jelas Menurut saya Saya sarankan banget guys ya Buat kalian yang mungkin ingin membuat rumah Lantai 1 Teman-teman bisa menggunakan Dak Maksud saya Teman-teman bisa menggunakan bondek Seperti saya ini Karena selain kokoh Kuat Tentunya membuat aman Untuk penghuninya nantinya Dan jika saya banding-bandingkan nih guys ya Dengan kita menggunakan Papan Itu kita akan banyak sekali Menggunakan begisting Paku Dan tentu Material Yang kita gunakan Juga banyak Dan setelah itu Kita buang saja Tidak kita gunakan Jadi kita rugi sekali guys ya Beda halnya dengan kita menggunakan bondek Seperti saya ini Walaupun kita beli Mahal Dan menurut saya Mahalnya pun tidak terlalu Lebih banyak guys ya Bisa jadi malah Lebih mahal kita Tidak menggunakan bondek Selain itu juga Apa yang kita beli ini Tentunya Bermanfaat Karena Tidak kita lepas guys ya Sampai Kering Kecornya Tetap Kita gunakan Sebagai penguat Seperti ini Tentu Banyak keuntungan Yang kita dapatkan Jika kita mengecor Lantai satu Menggunakan Bondek Oke guys Kelebihan kita Menggunakan bondek juga Jika kita mengecor Pakai papan Biasa Itu kita Satu hari Harus selesai guys ya Jadi Tidak boleh terpisah-pisah Dalam satu bagian Dan Tapi kalau kita Menggunakan bondek Jika tidak selesai Kita bisa lanjutkan Besoknya lagi Artinya boleh disambung-sambung Luar biasa sekali Oke guys Buat Teman-teman semua yang Sudah selalu mendukung Namun support channel saya Saya ucapin banyak-banyak Terima kasih tentunya Sampai disini dulu Review tentang bondek Dan kelebihannya Sampai ketemu lagi Ini konten-konten saya Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mikita Sampai ketemu conteng-konten saya Terima kasih telah menonton Terus